Pada soal ini, kita diberikan titik A, B, C, D, dan A aksen B aksen. Kita diminta untuk menentukan titik C aksen D aksen, sedemikian sehingga A, B, C, D sebangun dengan A aksen B aksen, C aksen D aksen. Nah syarat, dua bangun datar sebangun yaitu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki nilai yang sama. Nah disini sekarang kita gambar terlebih dahulu, A terletak pada 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0, berarti titik A disini. Nah lalu, titik B yang terletak di X,Y, 4,0, artinya X-nya 4, Y-nya 0, maka ini titik B. Nah lalu, titik C terletak 4,4, artinya X-nya 4, Y-nya 4. Nah ini maka disini, nah ini adalah titik C. Nah titik D terletak pada 0,2, artinya X-nya 0, Y-nya 2. Nah ini adalah titik D. Nah lalu kita lihat disini ada A aksen dan B aksen. A aksen terletak pada X,Y, yaitu 7,2, artinya X-nya 7, Y-nya 2. Nah ini letaknya disini, yaitu A aksen, lalu B aksen disini terletak pada 7,0, artinya X-nya 7, Y-nya 0, X-nya 7 disini, dan Y-nya 0 di bawah. Nah ini adalah B aksen. Nah jika kita lihat, dari A aksen ke B aksen, ini panjangnya 2, nah 2 satuan. Nah disini dari A ke B, yaitu 4. Nah karena perbandingan antara sisi yang bersesuaian, nilainya sama. Nah untuk syarat kesebangunan, nah maka sisi-sisi yang lainnya pun, nah perbandingannya harus sama, yaitu 2 banding 1. Nah disini 4, nah 4 satuan dari A ke B, dari A aksen ke B aksen, yaitu 2, maka 2 banding 1. Nah sekarang kita lihat, nah disini dari B ke C, maka dari B aksen, nah kita ke C aksen, nah disini, nah ini gambarnya trapezium. Misalnya pada bangun 1 ini jika kita putar, maka C aksennya terletak di kanan titik B aksen. Nah disini dari B ke C aksen, nah ini sejauh 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah maka agar menjadi sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama, yaitu 2 banding 1. Agar 2 banding 1, jika B ke C panjangnya 4, maka B aksen ke C aksen, panjangnya yaitu 2. Nah maka ini disini, nah inilah letak C aksen. Nah ini kita lihat, C aksen. Nah lalu, dari A ke D, nah berarti kita akan mencari D aksen, dari A ke D yaitu, nah ini panjangnya 2 satuan, nah maka disini A ke D, A ke D yaitu ke atas, nah kalau di gambar yang ini, nah maka dia ke kanan yaitu satu-satuan, nah ini seperti ini. Nah ini adalah titik D aksen, nah dan kita tarik-karik seperti ini. Nah maka, kedua bangun ini adalah sebangun, dengan perbandingan sisi yang bersesuaian, nilainya adalah sama. Nah misalnya disini, A B, nah ini bersesuaian dengan A aksen, B aksen, nah panjang A ke B yaitu 4, per panjang A aksen, B aksen yaitu 2. Atau ini sama dengan 2 banding 1. Nah lalu misalnya kita ambil contoh yaitu panjang A ke D, kita bandingkan dengan A aksen ke D aksen, nah disini panjang A ke D yaitu 2 satuan, yang ini. Nah ini kita tuliskan 2, per panjang dari A aksen ke D aksen yaitu 1 satuan, dari 7 ke 8, maka disini 2 per 1. Nah nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Nah kita dapatkan, nah disini letak C aksennya, karena yang ditanya adalah letak C aksen dan D aksen, nah C aksennya disini, nah ini terletak disini, yaitu X-nya adalah 9, X, Y, atau 9, Y-nya yaitu 0. Nah lalu D aksennya, nah D aksennya, nah terletak X, Y, X-nya 8, Y-nya 2, yaitu 8, 2. Nah inilah jawabannya, sampai jumpa di soal berikutnya.